Al-Fatihah 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 Alhamdulillah seperti biasa Tiap subuh kita mengkaji Tafsir Al-Quran Sekarang menginjak surah Al-Insiqoh Ayat ke 12 Surah Al-Insiqoh Kembali ayat 11 Ini mulai dari ayat ke 7 Maka ada pun orang Yang diberikan kitab dengan tangan kanannya Maka telah dia akan dihisap dengan hisaban yang ringan Dan dia akan kembali kepada keluarganya Dalam keadaan riang gembira Itu golongan yang pertama yang selamat Disebut Mendapatkan hisab yang ringan Dan kembali reunian Dengan keluarga tercinta Dalam keadaan bahagia gembira Yang kedua Ini kelompok yang celaka Dan ada pun orang Yang diberikan kitab Di belakang punggungnya Maka kelak mereka akan Berteriak Menyeru Celakalah aku Jadi mereka akan celaka Yang pertama Yang kedua Disempurnakan kecelakaannya Pada ayat ke 12 Dan dia akan memasuki Kedalam Api neraka Yang menyala-nyala Jadi Ini nih Ancaman kepada Orang-orang yang Melalaikan perintah Allah Di samping Dia akan berteriak Dia akan merasa Menyesal Akan ada hari Dimana mereka saatnya Dimasukkan ke dalam Neraka Syair Syair Gitu ya Gitu Syair Ini seperti Kalimat Dalam Kalimat dalam Quran Surah An-Nisa Ada kalimat Syair An-Nisa ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala Perfirman Inna 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 Kelak Mereka akan dimasukkan Kedalam api neraka Yang menyala-nyala Jadi Jadi Dinakuran Surah An-Nisa ayat 10 Lafad Wasayasla Unasai Dua-duanya Ayat kalimat Yasla Lamun Surah An-Nisa ayat 10 Lafad Lamun Surah An-Nisa Saya Selauna Mereka Mereka akan memasuki Gitu Jadi Yang dimaksud dengan Yasla Tanya Yasla Bu Nah Kalimatnya kan Masuk Ayat 2 Nyerina Quran Ayat Yadukhulu Masuk Yasla Masuk Tapi Nahanul Didira Konakun Yasla Diterjemahkan Di bahasa An-Nisa Memasuki Nah Ternyata Yasla Itu artinya Bukan masuk Gitu Tapi Kosa Herroha Ia akan Menderita Panasnya Gitu Jadi Yasla Mah Artin Heteh Dia akan Menderita Panasnya Sawa Unbil Kubri Sawa Unbil Kurbi Minha Au Biduh Livia Sama Saja Ia Dekat Dengan Api Itu Ataupun Dia masuk Kedalam Api Itu Dia selama Karek Caket Oke Tos Panas Ini Siga Orang Lalu Caket Nungadurukan Heap Heap Penakan Nah Yasla Mah Baru Juga Mendekati Sudah Terbakar Mencan Lebih Karek Nyaketan Sejarah Sakilo Ter Ter Tutung Sakilo Komoditos Dilelepkan Dimasukkan Maka yang dimaksud disini Mereka akan masuk ke dalam Syair Neraka yang menyalah-nyalah Kermah Dicaketkan Kagok Dilelepkan Dicelupkan Gitu Jadi Jalmi-jalmi Anunantang Perintah Allah Lalu Asa Melakukan Larangan Allah Siap-siap Wazayas Laksairah Neraka Teh Api Yang Menyalah-nyalah Yang Kalau Kamu Mendekatinya Yasla Siap-siap Kamu Terbakar Oleh Panasnya Oleh Panasnya Api Itu Help Terus Yasla Itu Satu akar Kata Dengan Rodia Asalnya Solia Solia Rodia As-salyu Apa As-salyu Ardalah Al-Qurbu Dekat Ya Asal Nama Dekat Senaya Selatih Maksudnya Yaduhuluhah Wayukasi Harunarya Wasidatiyah Ia Ia Akan Mendekati Memasukinya Dan Menderita Panas Apinya Dan Kerasnya Api Itu Kedur Berarti Juta 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 Tahun Orang Muslim Yang Yang Nyimpang Laka Naraka Sangat Banyak Apakah Kita Termasuk Na'udzubillah Indah Gitu Ditambahan Di Sa'iro Nah Berkebutnya Sa'iro Gitu Kita Masuk Naraka Gitu Tah Dia Akan Masuk Api Nah Ditambahan Saya Selas Sa'iro Yang dimaksud Dengan Sa'iro Itu Adalah Api Yang Dikobarkan Sa'iro Dimana Masuk Sa'iro Disini Api Yang Dikobarkan Berkobar Wes Nggak 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 Bahasa Jerman Nama Nggak 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 Ya Orang Nggak 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 Ya Api Nggak Dikobar Kobar Untuk Menambah Rasa Takut Sampai Kasih Gitu Seperti Dalam Al-Quran Surah Atap Wiraat 12 Dan Apabila Neraka Itu Dinyalakan Dengan Api Yang Berkobar 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 Wes Bu Gitu Nerangkan Kalimat Syairah Api Yang Berkobar Gitu Ya Al-Makna Aja Maknanya Sama Maksudnya Api Itu Dinyalakan Berkali-kali Tidak Henti-henti Tepar Bukan Semakin Dingin Semakin Mau Mati Malah Semakin Panas Semakin Membesar Apinya Jadi Lenda Ngalit Tampuk Ngabad Dagan Ya Dalamun Di dunia Makh Ngabakar Terus Seluna Seep Api Nau Oke Seep Dimana Kayu Bakarnya Habis Habis Pula Tapi Lamun Dinar Dinar Kamah Bahan Bakar Nate Wah Kuduhan Nasuan Hijau Bahan Bakar Nate Batu Manusia Batu Nama Jelas Batu Mada Dibakar Ayah Batu Dibakar Ayah Ayah Batu Dibakar Kalau Nagan Panas Sama Manusia Setiap Kali Hangus Kami Ganti Kulit Yang Baru Agar Mereka Merasakan Sikaan Itu Hangus Hancur Ganti 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 Jadi Hangus Terus Ganti Ganti Gitu Makanya Nganya Baru Mana Nya Hari Tan Memperesan Kuburan Dan Tanah Wakaf Kuburan Hari Tanah Beresan Ngan Ngan Ngebakar Sampah Nate Kira Kira Terperhatikan Alur Angin Ngetah Sampai Kasih Api Nate Langsung Ketangkal Awi Wah Ngetah Alah Semuruh Ibar Umar Baru Waduh Saya Cahit Ngetah Khusus Haryanya Ngetah Berberes Kuburan Ngetah Ngetah Ketangkal Dikit Keprak Bap Bari Kepanasan Ngetah Dalam Enteg Itu Kayak Jadikan Rumah Warga Taks Dih Nya Mas Tengah Bakar Tengah Maka Pikiran Jadi Nih Kita Hese Baru Mana Ngetah Kata Kejadian Kaji Di Makam Kedua Witi Lembang Hiking Lewat Punculut Eh Punculut 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 Di pinggir Jalan Jami Tenggak Otak Ngebakar Sampah Tapi Jaminya Tenggak Diantep Diantep Pinggir Jalan Raya Pinggir Jalan Raya Sampah Nanti Garing Langsung Ngebakar Kebun Di Pagar Kau Awi Kau Ya Allah Iku Maha Ngebakar Terus Kau Nanti Jalan Ageng Di Pinggir Jalan Raya Jalan Ageng Tapi Di Pinggir Jalan Bisa Ngebakar Sampah Nanti Mereka Ketemuan Mereka Tagar Awi Awi Turun Hela Pak Haji Paji Turun Hanya Orang Baru Mana Bahaya Jelaka Bantur Keprak Keprak Wab Data Yacai Jadi Panasnya Terasa Dari Itu Api Dunia Itu Sak Itu Panas Cuman Satu Bagian Dari Per Enampuluh Bagian Api Akhirah Ya Gitu Api Dunia Mangan Satu Persen Per Enampuluh Nah Gitu Senabu Maka Senabu Kalimat Syairah Disini Menerangkan Tidak Ada Yang Tahu Batas Akhir Panasnya Dan Batas Akhir Kerasnya Selain Allah Ta'ala Mal Ayah Apalan Mal Ayah Apalan Takaran Panas Karena Ayah Alat Pengukur Panas Ngu Leng Kompor Taya Main Akan Ayah Kompor Taya Mencanggih Yang Sakum Panas Tau Yang Api Biru Yang Api Berem Beda Api Biru Berem Karena Ayah Panas Bisa Diatur Kompor Tan Dan Kemal Meneraka Tetiasa Apalin Iwal Allah Komal Panas Dan Dia Akan Masuk Meneraka Yang Menyala Nyala Ia Akan Merasakan Azab Dan Panas Maka Tugas Besar Kita Sebagai Orang Tua Apa Ku An Pusaku Wa Alikum Nar Jaga Diri Kalian Dan Keluarga Kelam Dari Api Naraka Panas Naraka Tepu Tepudu Bener Bener Dijaga Tidng Cerewet Tidak Naraka Mat Tidak Untuk Dibayang Kedarak Kedarak Tidak Darajat Pas Darajat Pas Mah Anad Itu Ayat Ke 12 In Apa Wayas La Sahiro Ayat Ke 13 In Nah Huka Nabi Ahli Mas Masruro Sungguh Dia Dahulu Inahukana Sungguh Dia Dahulu Fi Ahlihi Bersama Keluarganya Di kalangan Kaumnya Masruro Dalam Keadaan Gem Bira Sungguh Dia Dulu Bersama Keluarganya Dalam Keadaan Gembira Ayat Ini Sebagai Jumlah Takliliah Takliliah Itu Jumlah Alasan Kenapa Mereka Masuk Naraka Kenapa Mereka Masuk Naraka Yang Menyala Nyala Ada Dua Sebab Sebab Pertama Dalam Ayat 13 Sebab Kedua Dalam Ayat 14 Dalam Ayat 13 Mereka Masuk Naraka Gara Gara Mereka Semasa Di Dunia Bersama Kaumnya Merasa Gembira Yang Kedua Mereka Mengira Bahwa Mereka Tidak Akan Kembali Kepada Tuhannya Yang Menyebabkan Mereka Masuk Neraka Syair Yang Menyalah Nyalah Yang Dikobarkan Gara Gara Nau Ngarasa Bahagia Terus Di Dunia Jeng Ngarasa Mual Balika Allah Tak Itu Guas Sebab Maut 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 Itu Jumlah Dahliliah Jumlah Alasan Gitu Senah Inna Wukana Fi Ali Mas Suruh Ini Terdapat Pada Tengah Tengah Ayat Ini Sebagai Tahliliah Tuh Gitu Maksudnya Adalah Sejujurnya Dia Di dunia Bergembira Di dunia Itu Bergembira Bu Tidak Memikirkan Akibat Akibatnya Tidak Takut Kepada Apa Yang Ada Di Hadapannya Senang 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 Tidak Apal Di Hari Pente Ayat Naraka Anu Ters Siap Nungguan Nungguan Orang Nauzubillah Untung Orang Mudah-mudahan Nama Hitungan Aku Surga Lain Kon Naraka Tapi Jami-jami Anu Berbuat Masyiat Mereka Di dunia Bergembira Dan Hanya Saya Ya Mengikuti Keinginan Dan Mengikuti Keinginan Hawa Napsunya Mengikuti Keinginannya Dan Mengikuti Hawa Napsunya Kan Semua Mereka Berbahagia Wah Nikmat Berasa Bahagia Ngobrol Teman-teman Tadi Berarti 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 Terlupakan Di hadapan Nanti Ayat Kedangan Mereka Sombong Dan Mereka Suka Bersuka Ria Sampai Batas Sampai Melampui Batas Ya Senang-senang Sampai Melampui Batas Bersuka Ria Itu Kan Karena Tidak Ada Terlintas Dalam Pikirannya Tentang Akhirat Tengah Lewat Tentang Pikiran Akhirat Tengah Bayangkan Kermasyid Gitu Jalami Jalami Salat Jalami Bayang Naraka Di Haripun Anak Gitu Setiap Orang Memandang Naraka Selalu Ada Di Pelumpuk Matanya Pasti Dia Tidak Akan Berbuat Masyid Dan Semangat Berbuat Tengah Jalami Jalami Nanti Teka Bayang Perluk Akhirat Tengah 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 Nabi Pertama Kali Da'wah Hanya Mengingatkan Tentang I Akhirat Ya 13 tahun Di Mekah Nabi Da'wah Cuma Nerangkan Tentang Urusan Akhidah Tauhid Sekarang Akhirat Ya Akhirat Berarti Ciri Jalami Tengah Tengah Disuruh Ibadah Anu Leras Sebelum Akhidah Dileraskan Lera Gitu Lawan Akhidah Terseluruh Keyakinan Kalau Nasta Kuat Otomatis Ibadah Nanti Bakal Leras Tak Ayunan Beriringan Ibadah Leras Tapi Akhidah Nakuat Akhirat Gitu Jalami Jalami Anu Marabok Disini Jalan Anu Korupsi Di hadapan Matanya Ada keraguan Tentang Negeri Akhirat Gitu Ya Dan Allah Akan Mengganti Kegembiraan Mereka Di dunia Bersama Kaumnya Maka Dengan Penderitaan Dan Kesedihan Yang Sangat Panjang Jadi Senanah Mereka Di dunia Mereka Bahagia Di dunia Seserian Di akhirat Belum Tentu Di dunia Seserian Di akhirat Siksa Mereka Seserian Seserian Acat Gitu Karena dulu Mereka Di dunia Bergembira Bersama Keluarganya Uduh Resok Mabok Berjamaah Dugem Berjamaah Kelab Malam Ya Tidak Pernah Memikirkan Akibat Akibatnya Dan Mereka Tidak Terlintas Akhirat Dalam Pikiran Pikirannya Jadi Inti Nama Bu Terangkan Kamu Rangkali Isuga Ini Akibatnya Gitu Kenapalah Ya Sabulah Isaban Waliyukad Dimulah Jadan Tidak Mereka Tidak Mengira Isaban Padanya Dan Mereka Tidak Mendatangkan Bekal Untuk Kembali Kepada Allah Kadang-kadang Di dunia Gembira Ting Ya Binosok Senang-senang Nosok Foyah Foyah Mereka Sedikit pun Tidak Terlintas Akhirat Namun Jami Dibenak Akhirat 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 Bakal Hati-hati Hidup Nanti Tambor Haram Anu Subhat Ditinggalkan Nutejelas Alal Haram Tambor Haram Numa Kruh Dikantun Namun Dipayunan Bayang-bayang Akhirat Gitu Tapi Jami Memenuhi Kesenangan Gitu Deredai Deredai Gitu Kenapa Wah Wah Sahafallahu Ahla Janab Ilmah Khaufah Wal Huzni Wal Muka Was Saffa Koti Fid Dunya Allah mensifati ahli surga ya, ahli surga di dunia penuh dengan kekhawatiran jadi ahli surga di dunia penuh kekhawatiran sering sedih ahli surga bu, jadi dunia sering sedih sering menangis dan sering takut selama di dunia Allah mensifati ahli surga sering khawatir sering sedih sering nangis, sering takut orang malam, orang sering sedih sering takut sering menangis khawatir terhadap masa depan, akhirat berarti orang ahli surga cekalau tapi lamun sebalikna ya, mereka gembira terus, oh kasihan tersianku Allah merasa nikmat terus gitu ya maka dia itu bukan ahli surga akhir neraka namun merasa bahagia terus gitu kasihan ke Allah ahli surga merasa sedih selalu merasa khawatir 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 maka Allah akan menggantikannya setiap kesedihan setiap khawatiran ketakutan dengan kenikmatan dan kegembiraan maka mari itu mayat dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira maka mari numpas terus dihisap tapi orang kafir orang kafir orang munafik orang yang suka masyiat di dunia nah gembira tapi lihat senanya di akhirat mereka akan disiksa dengan siksaan yang luar biasa dalam Quran surah At-Tur ayat 26 sampai 27 mereka mengatakan kalau mereka berkaca inna kunna fi ahlina inna kunna qoblu fi ahlina musfikin fa manna Allah alayna wa qona adhaban semum sungguh kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami di dunia ya mereka merasa takut akan diazab ya jadi orang beriman mereka mengatakan sewaktu di dunia kami merasa takut yang diazab ku Allah maka senah hari ini Allah membalas karunia itu dan menjaga kami dari siksaan api neraka ini jadi ketika ibu teh jahat ibu kita semua ketika di akhirat akan mengatakan dulu di dunia kami sering merasa takut dengan siksaan Allah hari ini Allah menjaga kami itu kenapa karena dalam suruh al-haquh ayat 20 dia mengatakan ini orang iman itu mengatakan sungguh aku yakin bahwasannya aku akan menemui hisab terhadap diriku ibu ibu rajin ngaji ibu nah rajin ke masjid ibu rajin saudaku karena aku yakin aku akan bertemu dengan hisabku karena aku yakin bahwa aku akan menemui balasan terhadap amalku ini di Al-Quran ayah ibu dijelaskan sampai Allah menuliskan detil saja kalau kata akan ngomong kita kan aku yakin aku akan dihisal itu kan kata-kata ini sinetron akan ngomong kita 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 ngomong ke Allah ya Allah pulang ke dunia kita naskah sampai ngomong kita jadi peran ahli surga atau peran ahli neraka diterang mereka akan mengatakan begini mengatakan begini gitu kan ya maka ayat yang sedang dibahas surah ayat 13 ini sama dengan suruh al-mutaffifin ayat 31 Allah berfirman dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya mereka kembali dengan gembira wess nongkrong nongkrong pinggir jalan balik marabok gembira kan anak-anak muda di sudirman mereka dengan terang-terangan bobo-bobohan dianggap sebagai kreativitas remaja saya bayangkan gue film-film maksyad bangga-bangga dengan kelompoknya padahal emang mereka di dunia bergembira dengan kaumnya tapi langsung tidak sempat bertobat di akhirat mereka akan celaka mereka merasa lejat nyaman senang dengan memperolok-olok dan menceritakan celahan mereka terhadap orang-orang yang beriman atau mereka senang dengan apa yang mereka ada padanya yaitu kemusrikan kezoliman kelaliman dan menikmati dunia ia tidak takut kepada Allah dan tidak mengharapkan negeri akhirat ia melakukan apa yang ia inginkan dan meninggalkan apa yang ia inginkan oh kasiun bu jika para koruptor melakukan apa yang ia inginkan meninggalkan apa yang inginkan kemamanan karena tidak koruptor korupsi dikelakukanku seorang diri pasti bersistem berjamaah gitu nah ini itu dikelakukanku Allah saya dikelakukanku Allah terlalu haram dikelakukanku 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 karena itu perangkap seta-seta ini segala ulang-ulangannya mabok cina riba entong haram ayak weta alam jami nges diharamkan kalahkan ngedrek berarti ngesiap-siap di dunia anak bahagia daerah tercelaka gitu tapi di dunia nasib bak ditahan segala yang ngalah haramkan dilakukan seolah-olah sedang dipenjara dibebankan dengan ketaatan jika dipenjara orang ketika sholat di orang jaka jika dipenjara diatur gitunya diatur ku Allah nyasabah dilarang aslinya perintah dan larangan itu seolah-olah memang itu sedang di penjara sedangkan orang kapit jika di surga bebas seolah-olah kemajan dan senang-senang di dunia mas sebagai seperti surga bagi orang kapir mah surga dunia maka orang kapir mah mau memperhatikan hal-hal haram nyokuma anjir nawai dia memang surga nah kita jangan jangan kabita yang kabita jangan terliur tertarik dengan orang kafir kenapa adapun orang kafir kata imam anabawi maka semua yang ada di dunia itu sedikit dan penuh dengan ketidaksempurnaan dunia tiga orang kapir cek para ulamat disana nah dunia disebut penjara orang beriman surga orang kapir dunia dengan segala kekurangannya itu untuk orang kafir bu tak wajah lawan orang kapir berdengar ke orang kapir apabila dia mati maka dia akan berakhir ke dalam azab yang kekal dan kecelakaan yang abadi lawan maut balik ke tempat anut celaka selama-lamanya sedangkan bagi orang beriman tak mereka dipenuhi dengan larangan-larangan Allah serba tidak boleh maka dia akan menemui kegembiraan nanti setelah mereka hidup maka kayak orang yahudi nyok narus kak imnu hajar al-askolani gitu nyok kecok orang yahudi teh hei imu hajar dalam hadis ada sabda nabi yang menceritakan bahwa dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi kami orang kafir maksudnya bagaimana saya dimuhajar dunia itu ya dunia ini dunia ini bagi kami adalah penjara sakitu dunia itu penjara wah abd itu betah gitu sakitu sinanya dunia ini penjara kami betah maksudnya aku dibandingkan dengan apa yang telah kau sediakan bagiku di akhirat berupa kenikmatan adalah seakan-akan aku sedang berada di penjara aku dengan hartaku ini dengan kenikmatan dunia kareksakir ya kareksakir aku punya uang punya mobil misalnya kareksakir seolah-olah aku sedang di penjara sakir waid sedangkan kamu dengan apa yang kamu miliki seolah-olah kamu sedang di surga dan nanti aku akan dikali lipat kenikmatannya oleh Allah kita yang punya sedang aku akan dikali lipat kenikmatannya oleh Allah ke akhirat ya di dunia maka orang suka di penjara tapi nikmat betah alimau alimau sedangkan orang kafir dengan kenikmatan nanti itu surga walaupun banyak kekurangan matatah pas muping itu menyerugi uang dia sendiri orang kafir di dunia sekihikina kayak di akhirat silahkan orang iman mas di penjara nikmatkan nanti rupat matatah kemudian orang kafir itu masuk islam orang yahudi itu masuk ya nun aros nun aros ke ibnu hajar langsung masuk islam rakyat gitu sih ada ayat dalam Quran surah al-qasur ayat 76 inna korun kanan min qawmi musa fa'allahu alayhim wa'atainu min lakunuz ma'innama fatihah latanuh bila usbah ulil kuwa idhqallau qawmuh latafrah inna allaha layuhib al-farihin sungguh korun adalah qawm nabi musa qawm nabi musa maka maka ia berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah menganugerahkan kepadanya pemberendaraan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya janganlah kamu terlalu bangga sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan kiri jadi ayah jabi mengharpisan tapi ahmad keleh bayang bong aleh si korun kaum nabi musa warginah nabi musa si korun te pagi nabi musa tapi kafirnya luar biasa kafir saking bengharna ibu si kocina wae ditemong temong paci berangkas dipikul oleh 10 orang diangkat ditemong kunci berangkas orang diangkat ya tapi kaum nateh jangan sombong jangan berbangga diri gitu kenapa karena tidak ada kebaikan dalam pengagungan memuji harta benda itu sedangkan di belakangnya ada akibat neraka yang menyusahkan ini percuma berbangga bangga kalau itu senang percuma jangan pernah cek Allah yang merasa tertipu dengan kegembiraan orang kafir di dunia ketipu kemudian tidak terlalu berangkat mereka bahagia jangan tertipu jangan terbuai kan ada orang yang saya di sekianya masing-masing tongkak bita-bita biasa yang maka percuma namun benghar tapi celaka seperti itu cek Allah tak setiap yang kita miliki itu adalah titipan maka rata Nabi dalam hadis lain, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba yang ia cintai dari dunia, berupa dunia itu untuk melakukan kedurhakaan, jadi alamun aja sama benghar tapi tarah sholat benghar tapi maksiat terus STMnya, sholat tarah maksiatnya lah, benghar untuk nyebut kia secek Nabi T, untuk nyebut itu sama tarah sholat tapi buhar ada orang sekolah, nami sikino untuk nyebut kitu nah ma huwa istijrot fa inna ma huwa istijrot karena itu adalah istijrot disungkul ku Allah kemudian Rasul membacakan ayat maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kemenangan untuk mereka dibukakan pintu kesuksesan di dunia dah, kemarah nih orang kafir sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong maka ketika itu mereka terdiam berputus asa jadi ending nama nubar ghar tapi kafir nubar ghar tapi maksiat ke Allah ending nama kami siksa sakit tubuh tak jangan tertarik jangan tertipu tetap konsisten jadi asahul yamin jangan seperti orang kafir yang bahagia di dunia gembira dengan kaumnya tapi di akhirat kami siksa dengan sekonyong-konyong di dunia sekonyong-konyong di akhirat disiksa abadi maka kata Abu Bakal Az-Jazairi hidup senang di dunia dan menekuni menetapi hawa nafsunya dan kelejatannya disertai dengan meninggalkan ketaatan dan kesolehan kepada Allah adalah buah ketidakadaan iman atau keyakinan terhadap hari dibangkitkan dan hari dibalas jadi jami terus bahagia dengan nafsunya dengan maksiatnya lejatnya hidup tanpa disertai iman maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak yakin terhadap hari kebangkitan dan hari dibalas setiap amalan jadi bu inti nama di dunia terpuluh bahagia hidup senang-senang di dunia seperti di penjara bu orang temah yang tidak mahatayat ke-12 ke-13 peringatan agar kita jangan terbuai dengan kekayaan orang-orang kafir dan endingnya tetap sehat selesai demikian yang dapat disampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf berada kekurangan dan kesalahan alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh